Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bantuan beras Bantuan beras, bantuan makanan Untuk yatim du'afah Di masa modern ini Indonesia mengalami kesulitan makanan Di berbagai tempat khususnya di kawasan Parung di desa Bermagar sari kampung kami Yaitu Tajur tentu Banyak orang yang Membutuhkan makanan ketika stay at home Tinggal di rumah Dan mereka juga dukkan Oleh pabrik-pabrik dan perusahaan mereka Sehingga Pendapatan Sungguh merosot tajam Sementara mereka dihimbau oleh pemerintah Untuk tinggal di rumah Bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari Oleh karena itu Kami dari pesantren Ojo Lali Mencoba berbuat yang Mungkin dilakukan yaitu membantu Seratus kakak Dengan seratus bungkus Masing-masing Satu bungkus beras Ada lima Kilogram Dan Alhamdulillah Setiap pekan kami Menyalurkan Seratus bungkus Atau lima ton Eh maaf Setengah ton ya Kepada penduduk Kita antarkan untuk lansia Yaitu ma'otih Tampak kami sendiri Yaudi Pramuko Yang mengangkat beras itu Dan kemudian Kita lanjutkan kepada Seorang Duda Berumur 80 tahun Pak Safruddin Masih di desa pemakar si Pemakar sehari Untuk menerima bantuan Dari para donator sekalian Yaitu beras Lima kilo Untuk Satu Minggu Silahkan Para penonton Untuk Berderma Berinfak Amal soleh Dan kiranya Allah Menerima amal soleh Para Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Adik-adik Kakak-kakak Ya Dan membalasnya Dengan pahala Yang berlipat Ganda Amin Amin Ya Rabbal Alamin Silahkan Untuk transfer Kita akan mengumpulkan Sedikitnya Empat ton Sehingga cukup Untuk delapan minggu Atau delapan Pekan ke depan Sehingga mereka Bisa tersenyum kembali Karena bisa Masak Nasi Atau beras Dari bapak-ibu sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah Khairan Kathiran